Vaksinasi booster akan diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini. Bisa jadi, Anda yang sudah mendapat vaksin Sinovac pada dosis pertama dan kedua, akan mendapatkan vaksin Pfizer atau AstraZeneca pada dosis ketiganya. Ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan vaksinasi booster. Apakah homolog, yaitu vaksin pertama, kedua, ketiga sama, atau heterolog, yaitu vaksin pertama, kedua, sama, dan ketiga berbeda. Masyarakat tidak perlu ragu jika nantinya menerima vaksinasi booster dengan jenis vaksin berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Para peneliti Kemenkes, Badan POM, dan Itagi sudah mempersiapkan dua kombinasi vaksin booster. Bila vaksin pertama dan kedua adalah Sinovac, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Bila vaksin pertama dan kedua AstraZeneca, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang kita akan berikan. Berdasarkan ketersediaan vaksinnya ada dan juga hasil riset yang sudah disetujui oleh Badan POM dan Itagi, yang nantinya bisa berkembang bergantung terhadap hasil riset baru yang masuk dan juga ketersediaan vaksinnya ada. Vaksinasi booster akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.